Nah, kode Chelsea, Mauricio Pochettino kurang puas dengan kualitas kuatnya saat ini. Ia menilai The Blues membutuhkan satu gelandang berpengalaman. The Blues memang kehilangan banyak gelandang di bursa transfer musim panas 2023. Ini dihuni oleh banyak pemain muda, karena itu Pochettino menilai Chelsea perlu mendatangkan gelandang baru di musim panas ini. Saya rasa kami masih membutuhkan satu orang gelandang baru. Kami butuh satu orang gelandang yang punya banyak pengalaman, ujar Pochettino. Arsenal akan segera merekrut satu pemain lagi di musim panas ini. Pemain yang akan segera bergabung adalah gelandang asal Brazil, Gitello. Menurut, tutor mereka atau web club asal London Utara tersebut telah merhasil mencapai kesepakatan dengan Grameo untuk pemain berusia 23 tahun itu. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa Arsenal telah mengajukan penawaran mendekati 7 juta ponseling untuk mendapatkan jasa sang gelandang dari Brazil tersebut. Kesepakatan tersebut juga tampaknya akan diselesaikan minggu ini. Nantinya, Gitello akan menjadi rekrutan keempat The Gunners di musim panas ini. Rencana Chelsea untuk mendapatkan jasa Mousius Caicedo di musim panas ini menemui kendala baru. Brighton selaku pemilik sang gelandang mengajukan tuntutan yang sulit untuk dipenuhi The Blues. Laporan terbaru dari The Guardian mengklaim bahwa Brighton meminta Levy Corwill diribatkan dalam transfer ini. Dek muda asal Chelsea itu musim lalu dipinjamkan ke Brighton dan ia menunjukkan performa yang ciamik. Keberatan ingin sang back menjadi bagian dari timnya di musim pan. Oleh karena itu, mereka akan mau berpisah dengan Moises Caicedo jika Chelsea mengirimkan Corwill ke Almec Stadium. West Ham United untuk mendapatkan jasa squad McTominay di musim panas ini. Menemui kendala baru, Manchester United selaku pemilik sang gelandang dilaporkan menaikkan harga jual sang pemain di musim panas ini. Mengutip laporan Manchester Evening News, MU awalnya membanderol harga McTominay di angka 30 juta pound sterling. Namun situasi terbaru menyebut bahwa MU kini menginginkan sekitar 40 hingga 50 juta pound sterling untuk jasa McTominay di musim panas ini. Atletico Madrid digabarkan telah mencapai kesepakatan terkait persyaratan personal dengan gelandang Tottenham Hotspur, Fiere, Munhoilburg. Mereka kini tinggal selangkah lagi mengamankan servis pemain internasional Denmark tersebut. Menurut kabar yang dilansir diari AS, Spurs sedang menegosiasi harga dengan Los Logiblancos setelah Hubert meminta mereka untuk mewujudkan transfernya ke Madrid. Sementara itu, sang gelandang telah menorehkan 145 penampilan sejak bergabung 3 tahun lalu. Ia juga menyumbangkan 10 gol untuk klub London Utara tersebut. Chelsea menjadi salah satu klub yang mendapatkan sorotan tinggi di bursa transfer musim panas 2023. Pasalnya, mereka melepas Kaisar Aspiling Guetta secara cuma-cuma ke Atletico Madrid. Lengkangnya, si Virita membuat posisi kapten tim kini kosong. Beberapa pemain diprediksi berpeluang untuk menjadi kapten baru The Blues. Sebelumnya, Pochettino menyatakan bahwa dirinya masih belum akan menentukan siapa sosok kapten baru. Namun, kini dilansir The Atletico Moirizio, Pochettino sepertinya sudah mulai tahu siapa sosok yang cocok untuk menjadi kapten. Barcelona baru saja merilis seragam tandang untuk musim 2023-2024. Desain terbaru E1, Barca ini terinspirasi dari peringatan 50 tahun kedatangan sang legenda Johan Cruyff. Dilansir dari situs resmi Barcelona, warna putih yang mendominasi seragam mereka bukanlah hal yang asing pasalnya. Johan Cruyff mengenakan jersey putih dalam beberapa pertandingan besar Barcelona. Johan Cruyff sendiri merupakan salah satu pelatih tersukses Barcelona selain Pep Guardiola. Cruyff pun menjadi sosok yang sangat dihormati setelah mampu membawa Barca meraih 11 trofi di berbagai kompetisi. Harry Kane memang diberitakan meninggalkan tetanam hosport dan melanjutkan karirnya bersama Bayer Munchen. Media Jerman Sportbeats bahkan menyebut Kane telah sepakat dengan proposal yang diajukan Bayer. Kini Presiden Bayer Monique Hebert mengatakan transfer Harry Kane memiliki arti penting. Hainan merasa kehadiran Kane bakal bisa meningkatkan promo serta daya saing di Bundesliga. Sementara itu kontraken bersama tetanam hanya tersisa satu tahun. Dehli juga melaporkan mematok harga kian di angka 100 juta pound sterling. Tiani Renders baru-baru ini memberi sebuah keterangan tentang situasi yang dihadapi di bursa transfer musim panas 2023. Berkat penampilannya yang apik, sang pemain menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Renders mengaku sempat mendapatkan tawaran dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Namun, pemain 24 tahun itu menolaknya dan memilih untuk merapat ke AC Milan. Safi menelpon saya untuk membahas kemungkinan pindah ke Barcelona. Bagi saya, itu tidak mungkin terjadi. Saya sudah memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan Ujar Renders. Rencana mempertemukan Luis Suarez dan Lionel Messi lagi tampaknya tidak akan terjadi. Pasalnya Suarez batal bergabung dengan Inter Miami. Suarez saat ini masih terikat kontrak dengan Gremio. Kontraknya masih berlaku hingga Desember 2024. Laporan ESPN menyebutkan jika Gremio tidak berkenan melepas pemain asal Uruguay Ito. Saat ini ketajaman Luis Suarez menjadi alasan Gremio untuk mempertahankannya. Dalam 30 langkah terakhir, sang pemain sukses menyarankan 13 gol dan 9 asis. Dilaporkan sempat ingin mengembalikan uang kepada Gremio agar dirinya diperbolehkan hengkang. Namun, keputusan dari klub tidak mengizinkannya. Jordan Henderson sejadinya masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, ia tampak akan terus bertahan sampai kontraknya di Anfield berakhir. Namun, kemudian muncul kabar bahwa Al-Iqtifa tertarik pada Henderson. Ia lantas mendapatkan lampu hijau dari klub untuk pindah. Ia kemudian menyepakati kontrak yang disodorkan Al-Iqtifa. Namun, baik Liverpool maupun Al-Iqtifa masih belum resmi. Transfer Henderson di saat transfernya belum diumumkan Jordan Henderson sudah nyabut dari skuad Liverpool. Ia bahkan terlihat bergabung dengan rekan-rekannya baru-baru ini di skuad Al-Iqtifa. Klub Premier League Liverpool digabarkan akan segera melayangkan tawaran kedua pada Southampton untuk memboyong Romeo Lavia. Menurut Fabrizio Romano, kini Liverpool mempersiapkan tawaran sebesar 42,5 juta ponsterling plus tambahan bonus sebesar 2,5 juta ponsterling. Romano mengklaim juga bahwa The Rest dalam posisi terdepan dalam perbunuhan Romeo Lavia. Menurut Romano, Liverpool sudah menggelar pembicaraan dengan pemain 19 tahun itu. Dan kabarnya, sang pemain bersedia merapat ke Anfield Stadium. AC Milan telah membuka pembicaraan dengan Juventus untuk memulai menjajaki kepindahan back kiri Luka Pellegrini. Menurut jurnalis Alfredo Pedulla, Rossoneri sedang bekerja untuk menjajaki kepindahan Pellegrini. Yang pemain dipercaya akan cocok untuk skuad Stefano Pioli. Pemain berusia 24 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman bersama Lazio. Namun, klub saat ini memfokuskan upaya mereka untuk target lain dan membuatnya dalam ketidakpastian. Manchester City sudah menaikkan tawaran mereka untuk Josh Gokvardio. Mereka siap menjadikannya sebagai back termahal di dunia meski tawaran mereka tak menyamai apa yang diinginkan FC-FC. Ceritan bulan sudah menetapkan harga jual untuk Guardion. Ia bisa ditebus dengan mahal 86 juta pound sterling. Sidney sudah mengirimkan tawaran di angka 70 juta pound sterling namun tawaran tersebut ditolak. Kini Sportbium melaporkan jika mereka kembali dengan angka yang sama, namun plus bonus di angka 9 juta pound sterling. Andai tawaran itu diterima, dirinya bakal menjadi back termahal di dunia dan mengalahkan transfer Harry Maguire pada 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.